Hai guys jadi kita akan ngebuat video cara hidupin lampu ya pakai remote ini guys ya jadi bukan cuma lampu ya kita juga bisa ngidupin cipas angin ya ya amin juga bisa ya tinggal ganti aja outputnya contohnya seperti ini guys ini saya udah buat nih nah kalian contohnya seperti ini ya kalian perhatikan disini nah apabila kita pencet nah dia akan hidup ya tuh nah tapi kita akan mati Aduh mati nah seperti itu kalian mau ngebuat gimana caranya simak videonya sebagai berikut banyak kalian bisa dapetin di mesin-mesin bekas mesin TV ya kalian cari aja di bekas mesin TV banyak dia untuk membuat proyek ini Oke simak videonya Oh guys jadi cara pemasangannya ya kita akan coba jumper dulu isinya ya jadi ini adalah IC CD4017 nah kita jumper dulu guys seperti ini contohnya kalian siapinnya kabel ya kabel kalian bakar sepaketima nah kita jumper dulu pertama-tama ini langkah awal dulu ya Oke seperti ini tuh jadi untuk bahan-bahannya seperti video sebelumnya kalian lihat kalian bisa ambil di mesin-mesin TV nah kalau untuk isinya ini ini kalau kalian beli harganya cuma 2.000 guysnya CD4017 nah lalu kita jumper seperti ini guys Oke seperti ini dia Oke jangan lupa subscribe channel yubiger ya dan share video yubiger jangan lupa dipolo juga Instagram yubiger nah seperti ini walaupun puasa kita tetap harus kreatif ya dan lockdown kita tetap kreatif salam kreatif guys nah setelah itu ya setelah itu kita akan coba pasang nah jadi ini adalah kapasitor ya kapasitornya yang ukuran 104 kalian bisa dapet di mesin TV ya Oke setelah itu kalian siapin resistor 10k ya kalian pasang langsung seperti ini nah ini saya saya cepet-cepetin ya biar nggak senyolder jadi kalian tinggal ngarah-ngarahin aja nah ini adalah tracer C828 ya Nah kita seperti ini kita pasang Oke lalu resistor 220 kilo ya Nah seperti ini meskipun kalian tinggal ini aja ini saya solder secara cepat agar kalian enggak terlalu lama nonton video ini nah lalu jumper guys kemarin guys karena waktu adalah uang ya kuota guys ya di YouTube ini nah seperti ini yang penting kalian dapet ilmu guys bisa ngebuat ya udah buat keren-kerenan ya di rumah pakai lampu hidupin pakai remote nya enggak Nah setelah itu kalian udah seperti ini udah ya lalu kita solder dulu ya kita sambung nah lalu ke setelah itu kalian siapin juga ya sama aja tadi kapasitor 104 sebanyak dua buah lalu ini petang di sini kalian bisa dapetin di tipisin TV ya Nah lalu resistor 100 kilo ya kita pasang lagi di sini nah seperti ini Oke sekarang kita akan jumper juga resistornya ya kita jumper seperti ini guys pokoknya selalu ada ide kreatif ya di saat lockdown di saat kita berpuasa pikir kita harus kreatif jangan sampai kita terbawa arus yang mellow nah sudah kita jumper seperti ini Oke sudah jumper lalu kalian siapin lagi ya Jadi saya sudah nyiapin ini resistor 330 Ohm Nah kita pasang pasang kemari guys tuh kalian perhatikan di kaki isinya Oke kita soldier nah disini dia nah lalu ke siapin transistor 1303 Nah kalau enggak ada di musuh TV kalian bisa dapetin di bakat bekas lampu ya atau bekas charger HP ini ada ya transistor 1303 kalau kalian beli ya cuman seribuan guys Oke sudah sudah terpasang nah lalu kita siapin ini adalah relay ya ini relay 12-15-15 pol ya Nah ini kalian perhatikan dia mempunyai lima kaki guys kalian perhatikan di sini nanti di video selanjutnya saya akan ngebahas tentang relay ini kaki-kakinya akan saya kita bedah ya di channel calon teknisi kalian subscribe aja calon teknisi ini linknya ada di atas guys Oke sudah seperti ini kita pasang di kaki ini oke setelah udah jadi seperti ini kita akan coba pasang Oke kalian perhatikan kaki tengah transiso 13.03 nih ya kita pasang ke kaki relay yang sebelah kiri nah disini ya oke seperti ini agak ribet ya karena kecil guys kita pasang seperti ini Oke agak lama sorry kalian punya request apa guys ya saya sudah punya Arduino guys semuanya di next video akan saya bahas tentang Arduino lagi nanti ya kemarin saya sudah bahas sensor tapi enggak tanpa program Arduino ya nanti kita akan bahas guys video selanjutnya karena udah saya beli udah lengkap semua nah ini udah jadi guys sekarang tinggal kita akan pasang lagi ya kabelnya Oke kita pasang dulu oke kita akan jumper dulu guys kaki disini nah ini kita pasang oke seperti ini kita jumper ke kaki yang ini nah disini yang kita tolir tadi yang kita jumper tadi kita jumper lagi ya kemarin Oke sudah seperti ini lalu kita jumper lagi dari kaki transistor itu yang masih ada kosong lah kita jumper ke kabel yang tadi ini kita jumper-jumper yang tadi nah kemarin seperti ini nah ini udah jadi guys kita potong jadi kalau kalian ingin bisa membuat ya tonton dari awal guys ya ini disini udah masih kalau masih tanya tentang komponennya kebangetan nah kalian perhatikan sini tidak kaki IC yang itu ya nah disini kaki isinya kita pasang tuh kita pasang kabel lalu kita jumper lagi guys ke relay ya kemarin kita pasang tuh yang kumpulan dari resistor tadi ya Oke sudah setelah itu kita akan pasang nah ini saya sudah siapin jadi ini listrik AC ya kalau kalian ingin ngebuat untuk kipas angin kalian bentuknya seperti ini guys tuh ya ini seperti ini tuh kalian ambil kabel satu putusin Oke jadi setelah kita putusin seperti ini ini kita jadikan saklarnya saklar kita menggunakan tadi saklar pakai remote Oke ini sudah yang udah jadi ya kalian perhatikan di sini jadi saya akan pasang dulu ya kita pasang dulu nih Oke kita pasang dulu untuk kabel yang soket ke PLN kita pasang dulu ya Nah kemari Oke setelah itu kita pasang yang di lampunya ya Nah ini kita sama aja seperti masang saklar ya kita copotin Nah ini kita pasang kemari guys Oke setelah udah pasang seperti ini kita coba pasang kabel inputnya jadi input kita kan karena relay 5V jadi kita akan menggunakan charger HP ya Oke seperti ini kalian pertingin sini ada kutub negatif ya negatif kita pasang kemari Oke setelah kita pasang seperti ini Nah sudah kering ya kita tinggal pasang yang positifnya positifnya kita sambungin bareng ya kemari nih tuh Oke setelah ini Nah ini udah jadi ya Nah sekarang saya punya kabel sensor saya menggunakan sensor TV atau PC Oke kalian perhatikan disini saya jelasin dulu kaki-kakinya Nah ini adalah sensor TV sensor remote TV ya Nah kalian perhatikan disini ini ada tiga kaki ya Nah yang pertama ini adalah Oke oke kalian perhatikan yang pertama ini adalah out ya out ini ground dan ini PCC artinya ini groundnya kita akan pasang groundnya dulu groundnya kita pasang kemari guys Oke ini groundnya ya oke lebih kalau lebih biar lebih mudah kita belokin sedikit Oke sudah ini groundnya terpasang sekarang kita akan coba pasang Oke kita akan pasang PCC-nya dulu ya PCC ini adalah PCC artinya 5V-nya 5V-nya lalu kita jumper langsung ke sini bareng ke tempat tadi ya semua nah disini dia nah kan nggak satu nih tinggal outputnya ya jadi outnya ini kita atau yang disebut dengan IR-nya kita akan pasang di di sini guys iya disitu jadi kita jumper jumlah kabel oke lalu kita pasang lagi kemari kita jumper kemari ya oke ini sudah jadi guys sekarang kita tinggal pasang ya oke simak videonya kita akan coba jadi ini yang kita buat tadi ya sangat mudah guys kalau kalian tonton dari awal sampai akhir kalian pasti bisa buat nah sebelum kita pasang lampu ini ya kita kita butuhin dulu guys sekarang ini satu remote ini remote universal 55L1 ini kita colokin dulu kemari ya kita buktiin dulu jangan pakai lampu ya takutnya jepetnya kalau salah nah sekarang kita coba kita kalian perhatikan ya nah bunyikan nah itu bunyikan 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 berarti ini bisa berarti bener ya nah sekarang kita coba masukin ini guys ya oke kalian perhatikan disini nah kalau kalian ingin pake outputnya pake lamp kubat angin kalian tinggal ganti disini guys nih ganti disini nanti kalian ini colokan kubat angin disini aja satu-satu nah sekarang kita coba tes ya pake lampu hidup atau enggak nih oke dia langsung hidup ya ternyata nah sekarang kita matiin guys ya kalian perhatikan nah dia matikan nah kita hidup lagi nah nah dia hidup dia mati oke dia mati dia hidup nah seperti itu guys caranya contohnya ya jadi kalian bisa ngebuatnya di rumah oke semoga tutorial ini berguna buat kalian ya hati hidup 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 oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lipat chaîne laminya video youtube akhirnya untuk menonton video video youtube pain kita önemli yang terima kasih